Pengusaha Jalan Tol Yusuf Hamka menantang Kemenkeu membuktikan utang yang dimiliki PT.CNNP kepada pemerintah seperti sebelumnya disebut-sebut oleh staf khusus Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo. Yusuf Hamka menyatakan dirinya siap membayar hingga Rp70 triliun ke negara jika terbukti pihaknya memiliki utang kepada pemerintah. Namun apabila tuduhan perusahaannya memiliki utang ke negara tidak terbukti, Yusuf Hamka meminta pemerintah membayar kepada dirinya Rp1 saja. Menurut Yusuf Hamka, sangat tak masuk akal jika ia sekarang menagih utang ke pemerintah jika dirinya sendiri memiliki utang. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengatakan, tiga perusahaan yang tergabung dalam PT.CNNP milik Yusuf Hamka memiliki utang kepada negara senilai Rp775 miliar. Justinus Prastowo mengatakan, utang tersebut terkait dengan BLBI. Saat ditanyai soal tiga perusahaan CNNP itu, Justinus Prastowo enggan menjelaskan lebih rinci. Namun, dia memastikan, pemerintah telah melakukan hak tagih terhadap perusahaan tersebut. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, grup Citra masih memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah ke negara. Utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap tiga entitas grup milik tutut. Rionald yang juga menjabat sebagai ketua Satgas BLBI menjelaskan, utang itu berasal ketika CNNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Ban Nyakin Makmur atau Ban Nyama, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Suharto. Senada dengan Sri Mulyani, Rionald menyadari, kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CNNP sudah berkekuatan hukum. Namun dengan adanya kewajiban yang dimiliki CNNP kepada pemerintah. Kemenkeu masih akan melakukan peninjauan terhadap penagihan yang disampaikan Yusuf Hamka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!